Hey, halo, apa kabar? Ketemu lagi sama saya, Papa Monik Hari ini saya lagi di luar nih, hujan-hujanan ya Di luar tuh kan dengeran geledeknya kan Daripada manyun di mobil, mendingan kita ngobrol aja ya Hari ini saya kepengen nge-review satu hal nih Saya punya Suzuki Olive Dan saya mendapatkan sesuatu yang berbeda dari seseorang Yaitu apa? Coba lihat teman-teman di sini Di sini ada yang beda, yaitu Combnya ternyata tembus pandang Yes, bisa teman-teman lihat di sini Karena comb ini terbuat dari bahan akrilik Seseorang membuatkan ke saya Bahan akrilik ini untuk dijadikan comb Aslinya warna hitam ya, sekarang tembus pandang Dan tampilannya jadi makin terlihat cantik Si Olive makin kelihatan cakep banget ya Karena tembus pandang dan makin bersinar di sini Cuma apakah bahan akrilik ini memiliki pengaruh ke suaranya? Yuk kita cek, kita review ya Seseorang memiliki pengaruh ke suaranya Sakit Terima kasih telah menonton! Seseorang memiliki pengaruh oleh woah ��07 malam Terima kasih telah menetang ya kalau teman-teman dengerin sih bedanya sih enggak jauh beda ya tipis-tipis cuman kalau menurut saya jadi agak lebih nyaring entah mungkin karena kepadatan bahannya beda kali ya dengan kom aslinya ya tapi secara overall kayaknya dengan tampilan yang lebih cantik ini untuk kom dari bahan akrilik kayaknya boleh juga ya karena terlihat berbeda terlihat oleh sudah hijau kinclong begini ditambah dengan kom yang terbuat dari bahan akrilik jadi tampak lebih cerah nah saya rasa ini juga memberi kita apa ya feeling yang beda kalau ketaman harmonica tampilannya cantik gini jadi lebih semangat gitu ya jadi teman-teman itu sedikit review dari saya tentang kom yang berbahan akrilik semoga juga bisa menjadi referensi siapa tahu ada teman-teman yang lain yang mau bereksperimen dengan menggunakan bahan yang lain untuk membuat kom untuk harmonica diatonik Oke itu review dari saya kita ketemu lagi di video saya berikutnya dan sampai jumpa selamat menikmati